Pada operasi sebera kali ini, kepolisian Polda Papua melalui Direktorat Lalu Lintas lebih akan mengedepankan penindakan pelanggaran lewat sistem elektronik tilang. Sedangkan lokasi yang belum ada fasilitas kamera elektronik tilang atau ATLEI akan dilakukan operasi secara reguler oleh kepolisian. Kurang lebih 14 pelanggaran yang menjadi target kali ini, namun menurut data yang terdapat di Direktorat Lalu Lintas Polda Papua ada beberapa target pelanggaran utama yang akan diprioritaskan pada operasi sebera kali ini. Yakni pelanggaran tidak menggunakan helm, melanggar rampu lalu lintas, mengendari kendaraan dalam pengaruh alkohol, dan melebihi batas kecepatan. Operasi ini digelar pula pada beberapa titik rawan kecelakaan pada saat padat lalu lintas, yakni daerah Skyland, Holtekam, dan daerah Abepura. Oke, terima kasih. Jadi, pagi hari tadi, serempak se-Indonesia, kita melaksanakan kegiatan gelar pasukan ya. Gelar pasukan operasi sebera, karten, tahun 2022. Operasi ini kita mulai hari ini, tanggal 3 sampai dengan tanggal 16. Jadi, selama 16 hari. Ulangi lagi, selama 14 hari. 14 hari, kemudian apa yang menjadi sasaran kegiatannya tentunya pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Ya, diantaranya kalau di Papua ini, berdasarkan data kami, itu tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm, kemudian kecepatan, ya, berboncengan 3. Kemudian prioritas juga yang menggunakan kendaraan bermotor, tetapi terlihat dia itu seperti mabok gitu ya. Jadi, dia menggunakan kendaraan bermotor itu, diawali dengan minum-minuman keras dulu. Itu menjadi prioritas. Karena itu yang menjadi, apa namanya, sumber utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga kendaraan dimensi overload ya, yang bugnya panjang, kemudian tinggi, lebih muatan itu menjadi sasaran ya. Atau salah peruntukan juga harus nyetert, tapi untuk orang. Ini kan berbahaya juga, demikian. Kalau titik-titik itu yang menjadi sasaran, otomatis yang rawan. Data-data kami yang ada diantaranya yang ke Skyline, ya, kemudian ke, apa namanya, Holtekam di sana, kemudian ke AP ke sana, ya. Terus juga, tidak sedikit juga di dalam kota, ya. Karena data yang ada juga, kecelakaan yang terbanyak pada jam rawan, padat arus lalu lintas, peak hour. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi, itu banyak kecelakaan. Begitu juga yang malam hari, jam 16 sampai jam 18. Ini kan pulang kantor, pulang sekolah, ya. Jadi kepadatan di situ. Kita antisipasinya di situ. Seperti itu. Masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan hanya saat pada operasi sebram masyarakat bisa tertip lalu lintas. Karena keselamatan berkendara selalu menjadi prioritas bagi semua pengguna jalan raya. Dari Jaipura, Faisal Rumoni, AD Media Papua, mengabarkan. Dari Jaipura, Faisal Rumoni, AD Media Papua, mengabarkan.